Baik teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar VLOOKUP untuk membuat rapor belajar otomatis datanya kita ambil dari database seperti pada contoh yang ada di sini. Di sini saya sudah ada contoh, ini halaman depan rapornya, kemudian di sini kita ada data nama siswa dan hasil nilai ujiannya. Nah, di sini kalau kita klik tombol yang ini, maka dia akan berubah menjadi angka 2 atau nomor urut siswa yang kedua dan datanya pun akan berubah menyesuaikan dengan data siswa pada nomor urut 2 seperti ini. Nah, kalau kita ganti-ganti atau kita ketik manual juga bisa seperti ini, nomor 9, nomor 8, seperti ini hasilnya. Ini juga kalau kita print, misalnya kita print seperti ini, yang akan tampil hanya tampilan rapornya saja, sedangkan nomor dan tombolnya tidak akan tampil di hasil print-prinan kita. Oke, langsung saja teman-teman caranya adalah seperti ini. Kita kembali ke rapor 2 dulu. Oke, nah di sini kita akan menuliskan nomor urut sebagai panduan kita untuk melook up data siswanya nanti. Kita tuliskan saja nomor 1, misalnya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan namanya tombol spin seperti ini. Cara menambahkannya, teman-teman aktifkan dulu tab developer-nya. Cara mengaktifkan tab developer, teman-teman arahkan saja kursor mouse-nya ke bagian di sini. Setelah di mana saja. Masih di bagian tab-tabnya ini. Kemudian klik kanan, lalu pilih customize the ribbon. Nah, kemudian ada pilihan ini, teman-teman, developer. Kita klik saja, kita centang, kemudian pilih OK. Maka akan muncul tab baru namanya developer seperti ini. Kita pilih developer. Kemudian ada pilihan di sini, insert. Nah, di sini ada insert. Kalau kita klik muncul pilihan lagi. Kita pilih yang ini, namanya spin button. Seperti ini. Kalau sudah di klik, kursor kita akan berubah menjadi tanda plus seperti ini. Tandanya kita akan menggambar tombol spin button tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kita klik kiri, tahan. Lalu sesuaikan saja besarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Oke, sudah muncul tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik kanan di bagian spin button-nya ini. Kemudian pilih format control. Yang pertama kita inginkan adalah selling-nya. Kita klik, kita klik yang ini, tanda panah ini. Lalu kita klik tempat nomor yang ingin kita ganti-ganti nanti. Kalau sudah, tekan enter. Kemudian kita klik saja OK. Nah, ini kalau kita klik atas, nilainya akan bertambah seperti ini. Klik bawah, nilainya akan berkurang. Oke, sekarang kita sudah memiliki nilai bantunya untuk kita hubungkan ke rumus VLOOKUP-nya. Sekarang kita gunakan rumus VLOOKUP-nya untuk mencari data nama siswa dan data nilai siswanya. Langsung saja ketik sama dengan di sini, sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Kita klik nomor urutnya di sini. Jangan lupa kita tekan F4 untuk mengunci datanya atau ketik manual di sini, tanda dolar-dolar seperti ini. Di depan huruf dan di depan angkanya. Kemudian ketik titik koma atau koma tergantung komputer teman-teman. Kebetulan di komputer saya, di contohnya, di tampilan bawah ini, dia menggunakan titik koma. Maka kita gunakan titik koma seperti ini. Kemudian kita pilih datanya. Nah, datanya dari sini. Pastikan nomor urutnya berada di bagian paling kiri. Ke bagian sampai ke ujung seperti ini. Dan tekan F4 lagi untuk mengunci. Kemudian kita ketik titik koma lagi. Tadi kan kita mencari data nama. Tinggal kita hitung. Nama itu berada di kolom keberapa dihitung dari nomor urutnya. Satu, dua, tiga. Nama siswa ada di kolom ketiga. Maka kita ketikkan tiga. Lalu titik koma lagi. Tuliskan false. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, sudah dapat data namanya seperti ini. Tinggal kita copy saja rumusnya ke bawah. Tekan paste. Di sini hasilnya kan nama semua. Karena kolom yang kita pilih masih kolom nomor tiga yaitu tempat kolom nama. Tinggal kita tentukan saja nomor induk. Nomor induk, kemudian kelas. Nomor induk itu ada di kolom kedua. Kalau kelas, satu, dua, tiga, empat, lima. Kelas ada di kolom keenam. Tinggal kita edit saja rumusnya. Klik dua kali di sini. Lalu di sini ganti dua. Tekan enter. Kemudian ini kita tekan enam. Tekan enter. Kemudian tempat lahir. Empat, lima. Di sini. Kolom empat. Kolom tanggal lahirnya kolom lima. Nah, kan tampilan tanggal lahirnya angka seperti ini. Ini harus kita ubah format selnya ke format tanggal dulu. Caranya, klik tab home seperti ini. Lalu di bagian general. Di bagian number ini. Kan ada general. Kita pilih yang tanda number format seperti ini. Nah, kita pilih saja date. Kemudian kita pilih formatnya mau seperti apa. Ini kita menggunakan format Indonesia. Kemudian kita mau milih format ada nama bulannya. Kita klik saja OK. Nah, hasilnya seperti ini. Supaya rapi, kita blok saja sampai sini. Kemudian kita geser ke kiri semua. Oke. Kemudian sama untuk nilai juga. Kita copy saja rumusnya ke bawah sampai sini. Nah, oke. Kemudian kita lihat di data. Nilai matematika itu dimulai dari kolom ke-7, 8, 9, sampai seterusnya. Kebetulan data saya di sini urutannya sudah sama dengan urutan yang ada di sini. Kita tinggal ganti saja. Ini jadi 7. Enter. 8. Oke, sekarang semua rumus VLOOKUP-nya sudah kita masukkan. Kalau kita geser-geser seperti ini, dia akan berubah sesuai dengan datanya. Ini kalau tampilannya seperti ini, tandanya kolomnya kurang lebar. Kita lebarkan saja. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini kalau kita file, print, kan tampilannya seperti ini. Dia akan menge-print juga nomor sama gambar tombolnya. Cara supaya dia tidak tampil, teman-teman bisa blok saja sampai sini. Sampai sini. Lalu pilih page layout. Kemudian print area-nya. Kita klik, kita klik yang bagian bawahnya ini, tanda panah bawah, lalu pilih set print area. Kalau kita lihat hasil print-nya akan seperti ini. Dia tidak akan menampilkan nomor yang tadi. Atau kalau kita ingin melihat view, tampilan view seperti ini. Kita pilih yang ini, page spread preview. Hasilnya seperti ini. Nah, kita kembalikan ke normal. Baik, teman-teman. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, jangan terlalu ragu untuk menulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini.